Intro Angelina Sondah kembali menjalani persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi Angelina Sondah terlihat sangat emosi begitu mendengar kesaksian dari Nazarudin Menurut Angelina, apa yang diutarakan oleh Nazar dalam persidangan tersebut tidak disertai dengan bukti yang kuat Dengan sangat bahwa semua rekamannya tidak akan pencatatan, kalau perlu yang di DPR itu kan ada rekaman-rekamannya juga Pertemuan-pertemuan apakah betul saya mengantarkan uang, apakah betul saya membawa uang 2 miliar ke mejaan sederhana atau ada rekamannya Kasihkan, saya minta itu demi nasib sana Jangan dibilang itu ada di Singapura atau di Kolombia atau di mana-mana Karena diserahkan saja, Nazarudin, supaya juga semua jelas dan serang beneran Jangan saya diadikan sasaran antara karena saudara ingin menghantap anda sebanyak inggru Saya sama-sama tidak tahu menaruh urusan anda dengan anda sebetulnya Saya tidak pernah tahu dan sebenarnya anda tidak pernah bersintai kepada saya Ya sudah, maka itu ada, kalau sedangkan yang mungkin ini Memang kalau ditakali, mungkin nanti saksi sebab ikuti, gua juga tidak boleh mungkin Intinya substansinya, bohong saksini, ya 8 bulan sudah nasib NG terkatung-katung Selama itu pula ia sudah mendekam dalam tahanan Tak heran jika mantan putri Indonesia ini mudah tersulut emosinya Terutama jika mendengar kesaksian yang semakin membuatnya terpojok Astagfirullahaladzimlah, saya sebenarnya menahan karena mendengar cerita-cerita karangannya Masarudin Saya juga sebenarnya menyayangi neneng, istrinya, tapi menurut saya kesaksiannya Nazar itu sudah sangat-sangat Ya saya rasa panasar kejiwaannya mungkin perlu diomani dulu Kasian anak istri Ya saya sudah tidak mau lagi menanggapi cerita-cerita seperti itu Saya hanya mengatakan ya, kalau ada rekaman ya tampilkan saja Karena saya tahu apa yang saya bicarakan pada saat itu Saya berpunyi dari Belanda, saya diam Jadi saya juga minta dokumen-dokumen apa yang saya laporkan Cepat dibuktikan saja Tapi jangan karena kebencian Nazar kepada Anas Kepada Mirwan Amir Kepada Mirwan Amir dan yang lain-lain Terus saya yang harus dijadikan sasaran antara untuk membuka mulut saya Ini kan sudah terlihat rentetannya Artinya ketika dia menyuruh Rosa Bagam supaya Rosa mengatakan kepada saya Mbak Enji kalau ingin selamat buka soal Anas Saya bilang dari mana? Masa bilang nanti disiapkan bukti-buktinya Yang penting dalam dua hari lakukan press conference Kalau dalam dua hari tidak lakukan press conference Nanti Mbak Enji pasti tidak akan selamat